Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Dr. Randas Abdul Halim Iskandar MPD, meninjau potensi pedesaan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, salah satunya adalah desa Nglobo yang memiliki potensi wisata dan segudang informasi. Kunjungan tersebut juga didampingi oleh Bupati Blora Haji Arief Roman SIPMSI dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati STMM, Forkopimda Blora, dan Sekda Blora, serta Kepala OPD terkait. Dalam kunjungan ke Nglobo, Menteri Desa meninjau proses produksi pengolahan akar pohon jati yang bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan dan furniture. Pihaknya juga menyempatkan diri berdialog dengan pengrajin yang saat itu tengah bekerja. Tak hanya itu, rombongan kemudian meninjau pemanfaatan limbah bahan bekas dan inovasi-inovasi yang ada di Desa Nglobo. Dengan berbagi inovasinya, Desa Nglobo mampu berlagak di kancah nasional mewakili Jawa Tengah dalam Lomba Teknologi Tepat Guna untuk kategori pos pelayanan teknologi tepat guna desa berprestasi. Menteri Abdul Halim mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendampingi para pelaku usaha. Pemerintah, supaya ini lebih-lebih besar, mulai dari permodalan, kemudian akses pasar, kemudian pendampingan skill, itu penting. Kemudian pemanfaatan limbah, ini juga supaya, ini kan barang yang seharusnya tidak ada sisa. Apapun yang dihasilkan dari proses ini tetap bisa dimanfaatkan. Ini misalnya, nilai tambahnya apa? Apakah kalau untuk bahan bakar dibanding dengan untuk jamur, mana yang lebih nilai tambah? Namun saya, itu yang perlu dijamungi. Meskipun sekarang sudah pakai itu lakukan, tapi untuk bahan bakar, ketika dibandingkan dengan jamur, mungkin lebih tinggi jamur namunnya, nilai tambahnya dibanding untuk bahan-bahan. Itu saja cata-cata ya. Tak hanya di tempat inovasi kerajinan, Menteri Desa juga menyempatkan meninjau lokasi sumur minyak tua yang ada di Desa Globo dan di tempat wisata alam yang dikelola oleh pemuda desa setempat. Tim Liputan melaporkan.